Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jardas Kimia Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai larutan penyangga Larutan penyangga itu disebut juga dengan larutan buffer Atau boleh juga disebut dengan larutan dapar Apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Jadi teman-teman, larutan penyangga itu merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan pH Sebagai contoh, saya punya suatu larutan penyangga dengan pH 4 Nah, ketika larutan penyangga saya yang pH 4 tadi Saya tambahkan dengan asam, atau dengan sedikit basah, atau dengan air Maka pH, larutan penyangga yang tadinya 4 ini tidak berubah, atau cenderung tetap Teman-teman, larutan penyangga itu ada dua jenis Ada larutan penyangga asam, dan ada juga larutan penyangga basah Larutan penyangga asam itu isinya adalah campuran asam lemah dan garamnya, atau basah konjugasinya Contohnya apa nih? Nah, contohnya asam lemah itu contohnya CH3COOH atau asam asetat Kalau dia menjadi larutan penyangga, maka larutan asam asetat ini harus dicampurkan dengan garamnya Berarti contoh garam dari CH3COOH adalah CH3COONA Atau boleh juga antara asam format HCOOH dan garamnya, garam dari asam format Berarti boleh HCOONA atau HCOOK juga boleh ya Kemudian larutan penyangga jenis yang kedua adalah larutan penyangga basah Larutan penyangga basah itu terdiri dari campuran basah lemah dan garamnya, atau asam konjugasinya Contohnya adalah basah lemah, contohnya di sini NH4OH Kalau dia menjadi penyangga, berarti dia harus dicampurkan dengan garamnya Garamnya berarti boleh NH4CL Seperti itu ya teman-teman, atau garamnya ini disebut juga dengan asam konjugasi dari basah lemahnya Larutan penyangga itu bisa kita buat dengan dua cara Yaitu dengan dibuat langsung Dibuat langsung dari apa? Dari tadi, mencampurkan asam lemah dan garamnya Atau mencampurkan basah lemah dan garamnya secara langsung Nah, selain cara langsung, ada juga yang disebut dengan cara tidak langsung Jadi larutan penyangga itu bisa juga dibuat secara tidak langsung Dengan cara bisa dengan mereaksikan asam lemah berlebih dengan basah kuat Jadi asam lemah berlebih ini maksudnya adalah jumlah molnya Jadi jumlah mol asam lemahnya itu lebih besar dari jumlah mol basah kuatnya Contohnya seperti ini Kita akan membuat larutan penyangga dengan mereaksikan 1 mol CH3COOH dengan setengah mol KOH Akan kita tuliskan ya, supaya kita lebih paham Jadi ada CH3COOH ditambah dengan KOH Ini dia akan menghasilkan CH3COOH plus H2O Di mana CH3COOH-nya tadi dia mula-mula 1 mol KOH-nya setengah mol Yang ini belum ada Nah, ini mula-mula Kemudian yang bereaksi berapa? Tentu saja yang bereaksi yang habiskan yang lebih kecil Berarti yang bereaksi adalah setengah mol Karena ini koefisiennya 1 semua ya Artinya sama, berarti ini di sebelah kanan yaitu setengah mol semua Baru kemudian kita hitung sisanya CH3COOH 1 dikurangi setengah berarti ada setengah mol Kemudian KOH-nya habis CH3COOH-nya berarti juga setengah mol ditambah ya Kemudian H2O semula-mula nggak ada Di akhir menjadi setengah mol Nah, kita bisa lihat bahwa yang bersisa disini adalah CH3COOH sebanyak setengah mol Dan CH3COOH sebanyak setengah mol Nah, ini merupakan suatu campuran dari larutan penyangga asam Ya, karena dari asam lemah tadi Kemudian cara tidak langsung untuk membuat larutan penyangga basa adalah dengan cara Mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat Jadi yang berlebih, yang molnya lebih besar adalah yang basa lemahnya Contohnya adalah ketika kita mereaksikan 1 mol NH4OH dengan setengah mol HCl Berarti ini ada NH4OH ditambah dengan HCl menjadi NH4Cl dan H2O NH4OH-nya 1 mol Ini adalah mula-mula, kemudian bereaksi, kemudian sisanya berapa Nah, HCl-nya ini setengah mol Mula-mula NH4Cl dan H2O belum ada Yang bereaksi berapa? Yang bereaksi tentunya yang lebih kecil Yaitu setengah mol ya teman-teman Ini setengah mol, kemudian HCl-nya setengah mol NH4Cl-nya karena koefisiennya sama-sama 1 Berarti ini juga setengah mol Lalu ini juga setengah mol H2O-nya Berarti kita bisa menghitung yang bersisa 1 dikurangi setengah, berarti ini setengah mol Kemudian ini habis ya Lalu NH4Cl-nya 0 ditambah setengah, berarti setengah mol Lalu H2O-nya juga setengah mol Nah, dari sini kita lihat bahwa yang sisa adalah NH4OH NH4OH yaitu sisa setengah mol Dan NH4Cl yaitu 0,5 mol NH4OH merupakan basa lemah NH4Cl merupakan garam dari NH4OH Berarti Keduanya ini merupakan Campuran Yaitu merupakan larutan Penyangga Basa ya teman-teman Basa karena Dibuat dari basa lemah Kita akan ke soal supaya lebih mudah Paham Contoh soal yang pertama Larutan penyangga Dapat dibuat dengan cara Mencampurkan larutan titik-titik Tadi ingat bahwa kuncinya Larutan penyangga Itu adalah campuran dari Bisa dua ya teman-teman Asam lemah Saya singkat AL dan garamnya Atau basa lemah dan garamnya Artinya Dari opsi A sampai E Teman-teman cari yang asam lemah Atau basa lemah dan garamnya Kita ke opsi A HNO3 dan CH3COO Na HNO3 ini adalah asam kuat Berarti ini bukan P HNO3 dan NaNO3 Jelas ini HNO3 itu asam kuat ya Berarti bukan Lalu yang C H3PO4 dan CH3COO Na Ini H3PO4 ini Dia memang asam lemah Tetapi CH3COO Na ini garam Tetapi bukan dari H3PO4 Berarti ini bukan pasangan Yang merupakan larutan penyangga Kemudian yang D NH4OH Ini basa lemah Kemudian kita periksa garamnya Garamnya ternyata CH3COO Ya ini memang garam Tetapi Bukan garam yang berasal dari NH4OH Berarti bukan pasangannya Berarti ini juga bukan Lalu kita ke opsi E NH4OH dan NH4CL NH4OH ini adalah basa lemah NH4CL ini merupakan Garam dari NH4OH Berarti inilah jawaban yang benar Sehingga jawabannya adalah Soal nomor 2 Campuran berikut Yang akan membentuk Larutan penyangga Adalah Nah ini Tadi ini Berarti cara yang Tidak langsung Teman-teman Tadi kita ingat bahwa Untuk cara tidak langsung Itu bisa dilakukan Dengan dua cara Yaitu mereaksikan Asam lemah Dan Basa kuat Dengan asam lemah ini Molnya Berlebih Atau bisa juga dengan Mereaksikan Basa lemah Dan Asam kuat Yang molnya berlebih Adalah Yang basa lemahnya Nah ini Berarti ini teman-teman Gunakan saja Petunjuk ini Untuk menjawab Soal Nomor 2 ini Oke kita periksa ya Dari Opsi A 100 ml NaOH Plus 100 ml HCL Nah NaOH ini Basa kuat HCL ini Asam kuat Berarti tidak mungkin Karena Ini tidak sesuai dengan Tadi ya teman-teman Kemudian yang P 50 ml NaOH 0,1 molar Ditambah 50 ml CH3 COOH 0,2 molar NaOH ini Merupakan Basa kuat CH3 COOH Merupakan Asam lemah Nah ini sesuai Sesuai dengan yang ini ya Asam lemah Plus basa kuat Tapi walaupun sesuai Teman-teman harus Hitung molnya dulu Apakah benar Mol asam lemahnya ini Berlebih Nah cara menghitung Mol adalah Dengan cara Mengalihkan Volume dan Konsentrasi Jadi untuk Menghitung mol Itu sama dengan M dikali V Kita hitung Mol NaOH nya dulu V nya 50 ml M nya 0,1 Berarti molnya Sama dengan Dikalikan aja 50 x 0,1 Berarti sama dengan 5 ml Mol Itu NaOH nya 5 ml Lalu Mol CH3 COOH nya berapa 50 ml x 0,2 Berarti Molnya Sama dengan 50 x 0,2 Berarti jawabannya adalah 10 ml Mol Mol Asam lemah Yaitu CH3 COOH Adalah 10 ml Sementara mol Basah kuatnya 5 ml Berarti kan Lebih banyak Yang asam lemah Berarti sudah Sesuai dengan Ini tadi Mol asam lemahnya Berlebih Artinya Jawabannya Adalah Yang B Kalau mau Diperiksa CDE Ya boleh Yang C Ini 50 ml H2SO4 0,1 Mol H2SO4 Itu kan Asam kuat Asam kuat Kemudian 50 ml Na2SO4 Na2SO4 Ini merupakan Garam Asam kuat Garam Apakah ada Di Ini tadi Tidak Berarti Ini Salah Kemudian Yang D 100 ml NH3 0,1 Molar Ditambah 100 ml HCL 0,1 Molar NH3 Ini Basah lemah HCL Ini Asam kuat Nah ini Mengikuti Yang Kedua Ini BL Plus AK Basah lemah Plus Asam kuat Tetapi Ingat Kita harus Juga Menghitung Jumlah Mol Ternyata Disini Mol Sama Teman Teman Yang NH3 100 0,1 Berarti 10 Molar Yang HCL 100 0,1 Juga 10 Molar Artinya Habis Nanti Kalau Habis Bukan Larutan Penyangga Tetapi Hidrolisis Berarti Bukan Ternyata